Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pak Gus akan melanjutkan pembelajaran matematika di hari Rabu oleh Ibu Istiqomah dengan judul pada saat ini adalah Notasi Ilmiah atau Bentuk Bagu Dalam kenyataan sehari-hari angka itu ada yang sangat besar misalnya angka 987 juta ini kalau angka ini dibaca susah maka ada cara untuk menyerdanakan penulisannya sehingga dibaca menjadi mudah angka ini senilai dengan 9,87 kali 10 pangkat dihitung 1,2,3,4,5,6,7,8 kali 10 pangkat inilah yang disebut bentuk baku atau notasi ilmiah yang kedua dalam kehidupan sehari-hari angka itu saja yang sangat kecil misalnya 0,000001,2,3 akan lebih mudah akan lebih praktis ketika ditulis dalam bentuk 1,23 kali 10 pangkat 1,2,3,4,5,6,7 kali 10 pangkat negatif 7 seperti itu inilah contoh notasi ilmiah atau bentuk baku yang secara umum ditulis seperti ini A kali 10 pangkat N dengan 1 kurang dari sama dengan A kurang dari 10 N nya bilangan bulat N bilangan bulat inilah notasi ilmiah nah silakan nanti berlatih silakan nanti berlatih di buku modul cara-cara atau di buku paket agar kalian mahir atau pandai menuliskan bentuk baku kemudian akan saya kenalkan dengan istilah inpes 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 5 ditambah 3 sama dengan 8 di sisi ini ada 8 dikurangi 5 sama dengan 3 maka operasi penjumulan ini disebut inpes dari operasi pengurangan 5 kali 3 sama dengan 15 15 dibagi 5 sama dengan 3 maka operasi perkalian ini inpesnya operasi pembagian nah sekarang yang hubungannya dengan pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8 maka disini ada akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 maka operasi pangkat 3 itu inpesnya operasi akar pangkat 3 dari bilangan itu nah itulah inpes mudah-mudahan dengan contoh ini anak-anak paham apakah inpes dari pangkat nah selanjutnya akan saya sampaikan satu sifat perkalian bentuk akar satu sifat perkalian bentuk akar bentuk akar yaitu akar pangkat N dari A kali B itu sama dengan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B contoh agar mudah dipahami pertama akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2 akar 4 sama dengan kali akar 2 lihat maka akar 4 nya berapa 2 akar 2 juga 2 sehingga akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 contoh contoh yang berikutnya misalnya 2 akar 72 contoh yang ketiga akar akar yang berikutnya akar pangkat 3 dari 54 4 akar pangkat 3 dari 108 yang yang kelima akar pangkat 2 dari 2 2 per 3 contoh ini saya sisakan untuk dibuat latihan sedangkan contoh kelima akan saya sampaikan penyelesaiannya ini boleh dimainkan angkanya sehingga menjadi 1 per 9 kali 6 sama saja dengan akar 1 per 9 kali akar 6 akar 1 per 9 berapa anak-anak? sama dengan 1 per 3 akar 6 kita tulis saja akar 6 ini contoh yang kelima satu contoh lagi perhatikan dengan baik akar pangkat 3 dari setengah akar pangkat 3 dari setengah sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per 8 kali 4 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per 8 kali akar pangkat 3 dari 1 per 8 kali akar pangkat 3 4 ini sama dengan setengah sedangkan ini kita tulis dalam bentuk seperti ini ini hasilnya anak-anak silahkan 3 nomor tersisa dibuat latihan sekarang akan patuh selanjutkan lagi dengan menyederhanakan bentuk akar yang salah satu bentuknya seperti ini menyederhanakan bentuk akar bentuk akar bentuk yang akan saya cobakan untuk dilatihkan pada kalian semua seperti ini dan seperti itu dengan catatan A plus B adalah B A kali B adalah Ki sementara A dan B ada ketentuannya seperti ini maka ada dua yang pertama akar pangkat dari A plus B plus dua akar AB itu nanti hasilnya akar A ditambah akar B yang kedua akar pangkat dua dari A plus B min dua akar AB nanti hasilnya akar A dikurangi akar B contoh perhatikan dengan seksama Sederhanakan 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 5 ditambah 2 akar 6 maka pembahasannya lihat di sini 5 itu merupakan 3 ditambah 2 6 itu merupakan 3 kali 2 sehingga bentuk sederhananya akar 5 ditambah 2 akar 6 itu sama dengan akar 3 ditambah 2 ditambah dengan 2 kali akar 3 kali 2 sehingga hasilnya adalah sederhana sekali akar 3 ditambah akar 2 contoh berikutnya contoh berikutnya bisa saya berikan soalnya nanti dicoba sendiri sambil berlatih yaitu akar 7 dikurangi 3 akar 12 bagaimana sebenarnya yang ketiga akar 8 ditambah akar 60 yang ketiga ini perlu ada memainkan angka akar 60 itu demikian anak-anak pelajaran pada hari ini pada kesempatan yang akan datang akan dilanjutkan dengan operasi bentuk akar oleh Ibu Istiqomah dan setelah mengikuti video bersama Pak Agus nanti kerjakan tugasnya yang akan saya sampaikan melalui grup WA kalian semua terima kasih atas perhatiannya maaf segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat belajar Terima kasih